Hai guys, kita masak ini yuk Kali ini tuh aku punya nangka yang super duper gede banget Nah ini tuh nangkanya aku dapet dari pohonnya mememertua aku loh guys Sekarang kita lanjut yuk guys sambil nunggu getah nangkanya keluar Sekarang aku mau rebus dulu telur ayam yang warnanya coklat kayak gini Kalo di daerah kalian telur ayam warnanya apa guys? Coba komen di bawah kasih tau aku ya Karena getahnya udah pada keluar Sekarang kulit nangkanya mau aku kuliti kayak gini guys Karena aku cuma butuh dagingnya aja Tapi katanya kulit nangka ini bisa banget diolah jadi sambal mandai kulit nangka loh guys Buat kalian yang udah pernah masak dan udah pernah cobain Coba komen di bawah ya Oke deh guys, sekarang kita balik lagi Kalo buah nangkanya udah aku potong-potong kayak gini Sekarang tinggal aku kasih taburan garam Oh iya guys, dikasih taburan garam ini Tujuannya biar getah nangkanya makin keluar gitu loh guys Biar nanti nangkanya gak lengket-lengket waktu dia dimasak Nah kalo udah aku marinasi pake garam Jangan lupa nangkanya dicuci dulu ya guys Kalo udah dicuci sekarang mau aku rebus ke dalam air panas yang banyak banget kayak gini Nah guys, si daging nangkanya wajib banget kerendam sama air panas kayak gini ya Jangan lupa dirata-ratain Terus kalian tutup biar si daging nangkanya cepet mateng Nah ini dimasaknya sampe dia beneran lemes kayak gini ya guys Nah kalo udah kayak gini Tandanya udah mateng dan kita angkat lalu kita tiriskan Oke dah guys, sambil nunggu nakanya ditiriskan Sekarang aku mau nyiapin bumbunya dulu Ada bawang merah, bawang putih, kemiri yang udah aku sangrai dan juga terasi Dan jangan lupa kalian kasih minyak sayur secukupnya aja ya guys Biar bumbunya ini beneran halus banget Oh iya buat kalian yang mau bikin bumbunya diulek juga boleh banget ya guys Cuma biar praktis kali ini aku coper aja Oh iya guys, kali ini aku tumisnya pake fry pan dari Steen Cookware Ini tuh pannya beneran cantik banget loh guys Apalagi ini tuh anti lengket, baby friendly dan juga memiliki 7 lapis granit Jerman Dan yang pastinya tampilannya beneran cantik banget, cocok banget buat kalian kasih buat mama martua Ataupun untuk kado tetangganya mama martua loh guys Oke sekarang kita balik lagi Sinangka yang tadi udah kita tiriskan Jangan lupa ditambahkan telur yang udah kita rebus Lalu bumbu yang tadi udah kita tumis ya Nah kalo bumbu halusnya udah masuk Jangan lupa tambahkan serai yang udah aku geprek Daun salam, daun jeruk dan juga lengkuas yang udah aku geprek juga ya guys Dan disini aku tambahkan bubuk pala dan juga bubuk ketumbar Jangan lupa kalian kasih penyedap rasa dan juga MSG Terus kalian tambahkan santan cair kurang lebih 700 ml aja ya guys Dan yang paling pentingnya kalian tambahkan gula merah Dan jangan lupa kalian tambahkan juga air putih kira-kira 1 liter aja ya guys Pokoknya menyesuaikan sama banyaknya nangka kalian di rumah Dan biar rasanya makin nikmat banget Kali ini aku pake kerupuk kulit Tapi kulitnya kulit badak loh guys Yang asli yang ada badaknya ya Selamat mencoba di rumah